Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu Tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu Yang mengaitkan Nabi Muhammad itu dengan identitas sebagai Muslim Tidak terkayak dengan itu Sementara di dalam Al-Quran yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosa kata Muslim itu tidak ditemukan Maka dari itu agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim Sebagaimana yang dipahami selama ini itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran Itu yang disebarkan oleh Nabi Muhammad itu sebetulnya bukan agama Islam Tapi yang disebarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah Halo Bapak Ibu Saudara sekalian balik lagi bersama saya Davi Saguna Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sehat Dalam berbagai tugas tanggung jawab Bapak Ibu Saudara sekalian Amin Di segmen kali ini kita akan menjawab sebuah tanya Bahwa betulkah Nabi Muhammad yang pertama-tama menyebarkan agama sebelah Atau Nabi Muhammad yang pertama-tama memperkenalkan identitas agama sebelah ini Ataukah ternyata bahwa agama sebelah itu telah juga diasosiasikan Atau dikaitkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya jauh sebelum kedatangan Nabi M Karena itulah fakta yang kita terima selama ini Atau pembelajaran-pembelajaran yang kita dengar kita terima selama ini Bahwa agama seberang itu pertama-tama yang memperkenalkan Atau yang membawa agama tersebut adalah Nabi M Karena itu saya akan menghadirkan dua penjelasan dari seorang ahli Quran Pertama-tama dari Profesor Muni Nisiri Dan selanjutnya dari pemateri yang kedua Yang justru menegaskan hal yang sebaliknya Bahwa Muslim atau agama Islam itu sesungguhnya Itu telah dikaitkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya Seperti Isaac, Musa, Yaakub dan sebagainya Bahkan Isaac Jauh sebelum kedatangan Nabi M Itu berarti bahwa Rupanya bukan Nabi M yang pertama-tama memperkenalkan agama Islam ini Bahkan dalam penegasan materi yang akan kita dengarkan nanti Ditegaskan bahwa dalam Quran Tidak ada kata Islam atau Muslim Yang diasosiasikan atau dikaitkan dengan Nabi M Ini sangat penting kita pelajari dan kita simak bersama Dan karena itu mari kita memulainya dengan pernyataan dari Profesor Muni Nisiri Seorang ahli sejarah Quran Ini memang agak kontroversial mungkin bukan agak Untuk mengatakan bahwa tidak ada Islam sejak zaman Nabi Karena kalau Anda misalnya menggunakan Al-Quran sebagai sumber yang paling awal yang lahir sesaman dengan lahirnya Islam Kalau Anda menggunakan Al-Quran Anda tidak akan yakin bahwa Kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Jadi ada tiga kata Islam dalam Al-Quran Yang dikaitkan dengan kata din Yang pertama adalah Innad dina aindallahi l-islam itu Yang kedua adalah Waman yabtagi waral islami dinan Lagi-lagi dengan din Yang ketiga adalah Dari ketiga ayat Dimana kata Islam dikaitkan dengan din Yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama Itu tidak satupun Yang mengaitkan kata Islam Sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Tidak satupun Yang mengaitkan Islam Sebagai agama Nama agama Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Nah karena itu untuk penjelasan yang lebih lengkapnya Kita ikuti saja video berikut ini Selamat menyimak Salam kepada semuanya Ya salam Pada hari ini Saya akan mendiskusikan Tentang satu tema Yang berkaitan dengan Apa identitas Agama dari Nabi Muhammad Begitu Baik Ini perlu ini Banyak orang menilai Bahwa Nabi Muhammad itu Agamanya adalah Islam Lalu dia diutus Di Mekah itu Untuk menyebarkan Agama Islam Dari sini Lalu kemudian Orang yang Mengikuti Dari Nabi Muhammad Disebut dengan Muslim Lalu kemudian Ada juga Yang Mengasumsikan Atau yang berpendapat Bahwa Nabi Muhammad Di dalam kontek Mekah Selain menyebarkan agama Islam Itu juga Menyebarkan tentang Hal-hal yang bersifat Ketuhanan Atau Menyebarkan Allah Atau monoteisme Di dalam kontek Mekah Nah di dalam kontek ini Saya akan mendiskusikan itu Apakah benar Nabi Muhammad itu Pada kontek Mekah itu Identitas dari agama Nabi Muhammad Itu adalah Islam Bagaimana kita mencari tahu Tentang identitas dari agama Nabi Muhammad itu Pada kontek Mekah ini Nah di dalam hal ini Saya akan mengupas Beberapa ayat Al-Quran Karena ayat Al-Quran itu Adalah sumber primer Tempat kita mencari tahu Tentang Identitas agama Muhammad itu Dan juga Mencari tahu Tentang sejarah Islam Pada kontek awal Al-Quran yang Menjadi sumber ini Saya akan Menganalisisnya Atau saya akan Membacanya Dengan Hermenitika Intratektualitas Saya menyebutnya begitu Mengapa demikian Karena cara kerja Dari Hermenitika Intratektualitas itu Adalah Membaca Sebuah ayat Lalu kemudian Dikaitkan dengan Ayat-ayat yang lain Karena ayat Al-Quran itu Antara satu dengan yang lain Itu saling menerangkan Di dalam hal ini Maka kemudian Kita akan mencari tahu Konsep Muslim Atau Islam Atau penggunaan Kata Islam itu Di dalam Al-Quran Khususnya Al-Quran Teriode Mekah Oke lah Para Penyimak yang Saya hormati Bagaimana Kosa kata Islam Atau Muslim Pada kontek Mekah itu Digunakan Atau pada Al-Quran itu Digunakan Terkait dengan Apa saja Sebetulnya Kontek Atau Kosa kata Islam itu Digunakan Di dalam Al-Quran Nah di dalam hal ini Kita bisa Membaca Tentu Di dalam Hal ini Ada juga Yang berkaitan Dengan Al-Quran Madinah Tapi sejauh Menerangkan tentang Identitas agama Muhammad itu apa Baiklah Itu kita akan Mengulas Misalnya Di surat Ali Imran Di surat Ali Imran Itu Ayat 67 Ayat 67 Itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Makana Ibrahimu Yahudian Wala Nasronian Wala Kingkana Khanifan Muslimah Wamakana Minal Musriqin Nah itu Jadi di dalam Surat Ali Imran Ayat 67 Ini Menyatakan Dengan jelas Bahwa Kata Islam Itu digaitkan Dengan Nabi Ibrahim Kemudian Lagi di surat Al-Baqarah Itu ayat 136 Itu saya Bacakan Ini ada Kosa kata Islam Islam Atau Muslim Di surat Al-Baqarah Disebutkan Kosa kata itu Kosa kata Muslim Yang disebutkan Di dalam surat Al-Baqarah Ini berkaitan Dengan Para nabi Yang disebut Di dalam hal ini Itu adalah Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ishad Nabi Yaakob Lalu kemudian Nabi Musa Lalu kemudian Nabi Isa Dan Apa ini Para nabi-nabi Yang lain Wutian Nabi Namir Robihin Kita Telah Membaca Di awal Bahwa Ibrahim Itu terkait Dengan Kosa kata Muslim Di dalam Ayat Surat Al-Baqarah Ini Itu Tidak hanya Nabi Ibrahim Ternyata Yang dikaitkan Dengan Kosa kata Islam Atau Muslim Tapi para nabi-nabi Sebelum Nabi Muhammad Misalnya Misalnya Ibrahim Ismail Isha Yaakob Dan seterusnya Lalu kemudian Di ayat yang lain Misalnya Di dalam Surat Al-Ma'idah Begitu ya Di dalam Surat Al-Ma'idah Itu Disebut Dibunyikan Wa'id Awkaitu Ilal Hawariyina Ilal Hawariyina An Aminu Bi Wabir Rasuli Kalu Aman Wasyhad Bi An Muslimun Nah begini Ini Disebutkan Juga Bahwa Orang-orang Hawariyun Orang-orang Hawariyun Itu Adalah Orang-orang Yang Setia Kepada Nabi Isa Alaihis Salam Mereka Di dalam Surat Yang Al-Ma'idah Yang Barusan Kita Baca Tadi Itu Disebut Di dalam Al-Quran Mereka Adalah Orang-orang Muslim Begitu Mereka Adalah Orang-orang Muslim Jadi Para Nabi Sebelum Nabi Muhammad Lalu Kemudian Juga Para Pengikut Isa Itu Disebut Sebagai Muslimun Di dalam Al-Quran Kalau Anda Meneruskan Pembacaan Tentang Al-Quran Tidak Ada Satupun Di dalam Al-Quran Itu Yang Mengaitkan Nabi Muhammad Itu Dengan Identitas Sebagai Muslim Tidak Terkait Dengan Itu Muslim Itu Terkait Dengan Para Nabi Sebelumnya Seperti Yang Kita Baca Tadi Sementara Di dalam Al-Quran Yang Mengaitkan Nabi Muhammad Dengan Kosa Kata Muslim Itu Tidak Ditemukan Maka Dari Itu Agama Nabi Muhammad Ini Apa Tentu Kalau Kita Menjawabnya Agama Dari Nabi Muhammad Itu Adalah Muslim Sebagaimana Yang Dipahami Selama Ini Itu Tidak Terkonfirmasi Di dalam Al-Quran Justru Al-Quran Mengkonfirmasi Atau Menegaskan Bahwa Identitas Muslim Itu Terkait Dengan Para Nabi Sebelum Nabi Muhammad Mulai Dari Nabi Ibrahim Nabi Yaakob Nabi Ishad Dan Seterusnya Lantas Kemudian Bagaimana Sejatinya Identitas Dari Agama Nabi Muhammad Ini Hal Itu Bisa Kita Temukan Di Dalam Satu Surat Yang Saya Bacakan Suratnya Itu Di Dalam Surat Al-An'am Ayat 161 Di Dalam Surat Al-An'am Ayat 161 Itu Berbunyi Yang artinya Katakanlah Muhammad Sesungguhnya Saya Tuhanku Telah Memberikan Petunjuk Kepadaku Ila Sirat Mustakim Kepada Jalan Yang Terurus Dinan Sebagai Sebuah Agama Nah Begitu Kiaman Yang Agama Itu Tegak Milata Ibrahim Yang Itu Agama Nabi Ibrahim Hanifa Yang Lurus Memakan Naminal Musrikin Dan Tidaklah Nabi Ibrahim Itu Termasuk Orang-orang Yang Musri Di Dalam Hayat Ini Tegas Bahwa Sebetulnya Nabi Muhammad Itu Agamanya Adalah Sirat Al-Mustakim Sirat Al-Mustakim Ini adalah Agama Dari Nabi Muhammad Juga Ada Satu Istilah Yang Diungkap Disini Itu Hanif Hanif Yang Lurus Begitu Jadi Mustakim Itu Tegak Hanif Itu Lurus Begitu Setelah Setelah Kita Membaca Ayat Ini Itu Kita Menjadi Tahu Bahwa Identitas Agama Nabi Muhammad Itu Adalah Agama Sirat Al-Mustakim Itu Yang Itu Disifati Dengan Sifat Hanif Oleh Al-Quran Sebagaimana Ditegaskan Di Dalam Surat Al-An'am Jadi Kalau Kita Mengira Bahwa Agama Dari Nabi Muhammad Itu Adalah Muslim Itu Tidak Terkonfirmasi Di Dalam Al-Quran Justru Sirat Al-Mustakim Itu Justru Terkonfirmasi Di Dalam Al-Quran Sebagaimana Kita Baca Di Dalam Surat Al-An'am Ayat 161 Lalu Kemudian Bagaimana Kita Memahami Sirat Al-Mustakim Di Dalam Surat Al-An'am Sebagaimana Yang Telah Barusan Kita Baca Sekali Lagi Kita Ungkap Bahwa Al-Quran Itu Antara Satu Ayat Dengan Ayat Yang Lain Itu Saling Membayang Istilahnya Saling Menerangkan Sirat Al-Mustakim Yang Diungkap Di Dalam Surat Al-An'am Ayat 161 Itu Dibayan Dijelaskan Di Dalam Surat Al-An'am Ayat 151 Sampai 153 Di Antara Sirat Al-Mustakim Yang Disebut Di Dalam Surat Al-An'am Itu Ada Sepuluh Item Sepuluh Item Yang Mana Itu Bagian Dari Sirat Al-Mustakim Misalnya Kita Sebut Dari Beberapa Sepuluh Itu Misalnya Tidak Menyekutukan Tuhan Lalu Kemudian Berbaik Kepada Orang Tua Lalu Kemudian Yang Ketiga Jangan Mendekati Harta Anak Yatim Kecuali Dengan Manajemen Yang Bagus Kemudian Walatakturun Nafsa Ila Bilhak Janganlah Membunuh Orang Kecuali Dengan Jalan Yang Benar Misalnya Perang Lalu Kemudian Walatak Kerabu Fawahis Janganlah Mendekati Perbuatan Yang Buruk Atau Yang Kotor Misalnya Kayak Melakukan Zina Dan Seterusnya Yang Terakhir Itu Adalah Jangan Kamu Semuanya Terpecah Belah Jangan Kamu Semua Meranggar Keadilan Jangan Kamu Semuanya Itu Mengurangi Timbangan Inilah Yang disebut Dengan Sirotel Mustaqim Di dalam Surat Al-An'am Ayat 151 Sampai Kemudian 153 Dengan Dengan Ini Jelas Agama Nabi Muhammad Yang disebut Dengan Agama Sirotel Mustaqim Itu Adalah Nabi Muhammad Di Makkah Al-Mukaromah Dan Kemudian Juga Di Madinah Di Periode Dua Kota Ini Itu Yang disebarkan Oleh Nabi Muhammad Itu Sebetulnya Bukan Agama Islam Tapi Yang disebarkan Oleh Nabi Muhammad Itu Adalah Sirotel Mustaqim Atau Sepuluh Perintah Tuhan Sebagaimana Itu Disebarkan Juga Oleh Para Nabi-Nabi Sebelumnya Cuman Kosa Kata Islam Itu Tidak Terkait Dengan Nabi Muhammad Hanya Terkait Dengan Nabi Muhammad Itu Adalah Kosa Kata Sirotel Mustaqim Dalam Kontek Ini Maka Kemudian Agama Yang Sejati Atau Identitas Agama Nabi Muhammad Itu Adalah Sirotel Mustaqim Baik Surah Sekalian Di Segment Terakhir Ini Saya Hanya Ingin Memberikan Premis Atau Penandasan Dari Apa Yang Telah Diurekan Di Depan Tadi Dua Pakar Yang Telah Mengurekan Kepada Kita Tentang Apa Identitas Agama Yang Disebarkan Atau Yang Diajarkan Oleh Nabi M Sebenarnya Cukup Jelas Dalam Penjelasan Tadi Bahwa Yang Disebarkan Oleh Nabi M Adalah Agama Sirotel Mustaqim Sekali Lagi Yang Disebarkan Oleh Nabi M Adalah Identitas Agama Yang Disebut Dengan Sirotel Mustaqim Sebagaimana Yang Dijelaskan Oleh Pemateri Di Depan Tadi Nah Ini Membanta Ajaran Selama Ini Bahwa Sesungguhnya Yang Pertama Membawa Agama Sebelah Itu Adalah Nabi M Tetapi Berdasarkan Penjelasan Yang Disampaikan Oleh Pemateri Kita Tadi Jelas Bahwa Istilah Muslim Dan Atau Agama Islam Itu Ternyata Itu Telah Diasosiasikan Atau Dikaitkan Dengan Nabi-Nabi Sebelumnya Yang Telah Ada Jauh Sebelum Nabi M Ini Itu Berarti Bahwa Bukan Nabi M Yang Pertama-tama Memperkenalkan Atau Menyebarkan Dari Agama Islam Ini Itu Cukup Jelas Dalam Urayan Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Pemateri Tadi Dan Yang Ditegaskan Justru Bahwa Yang Dibawa Atau Yang Diajarkan Oleh Nabi M Di Mekah Itu Adalah Sepuluh Perintah Allah Nah Sehingga Muncul Pertanyaan Kritisnya Ialah Apakah Sepuluh Perintah Allah Ini Juga Seperti Sepuluh Perintah Allah Yang Ada Dalam Kitab Keluaran Orang Kristen Disitu Sangat Jelas Terkait Tentang Sepuluh Hukum Atau Sepuluh Firman Yang Diberikan Kepada Nabi Musa Sehingga Pertanyaan Kritisnya Bahwa Apakah Ini Juga Yang Diajarkan Oleh Nabi M Di M Nah Silahkan Bapak Ibu Serah Sekalian Yang Punya Wawasan Tentang Itu Tuliskan Pada Kolom Komentar Sebagai Bahan Edukasi Bagi Kita Semua Agar Kita Dari Hari Ke Sehari Semakin Beriman Dan Semakin Berilmu Dalam Agama Yang Kita Anud Masing-masing Saya Daviz Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera Dan Sampai Jumpa